Halo, biar saya menggunakan diri saya, nama saya Sefya Putri Adila dengan nama 731142004H dari Management IUP 2020. Di sini, saya ingin mengenai salah satu bisnesmen di Indonesia dan saya ingin beritahu Anda tentang networking. Oke, mari kita pergi. Hari Tanu Bambang Hari Iswanto Tanu Sudijo atau What is Afternoon Hari Tanu? Dia adalah bisnesmen dan pegawai politik dari Indonesia. Dia berkahwin di Surabaya pada 26 September 1965. Dia berpikir 55 tahun. Dia berpikir di Surabaya, bahkan keadaan pendidikan yang dia mengambil di Surabaya. Namun, ketika dia mengambil MS, dia memutuskan untuk teruskan pendidikan pendidikan di luar 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 luar. Dan dia berpikir di seluruh luar 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 lu dan dia dapat mendapatkannya dalam hanya satu tahun. Haritano adalah anak no. 3 dari tiga anak-anaknya. Anaknya namanya Bambang Udianto Tanu Sudipjo dan Hartono Tanu Sudipjo. Sekarang, dia berkahwin dengan wanita cantik yang namanya Liliana Tanaja Tanu Sudipjo, dan mereka juga berbahagia dengan lima anak. Haritano Apabila dia mengalami krisis monetari pada tahun 1998, dia mengambil kesempatan saat itu. Dia mengatakan bahwa dalam krisis monetari, ada banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan besar. Pada krisis monetari, banyak perniagaan keluar dari perniagaan dan memutuskan membeli syarikat mereka. Namun, Haritano, yang pada saat itu sudah memiliki Bakti Investama, melakukan yang sama. Dia melakukan keuntungan dan perniagaan dengan banyak perniagaan, tentu saja dengan harga yang tidak tinggi atau harga. melihat keuntungan pada saat itu adalah krisis monetari. Pada tahun 2000, dia juga mengambil bagian dari Pt. Bimantara Citra TBK. dan pada saat itu, dia menjadi seseorang yang memiliki penggunaan dan memutuskan untuk mengubah nama perniagaan ke Pt. Bimantara Citra TBK. Haritano juga memutuskan untuk menghubungkan perniagaannya dengan berbagai media televisi lain, contohnya, namanya TPI yang memiliki Bakti Tut, atau juga dikenal sebagai Citi Hadiyanti Rukmana, di mana dia juga adalah dokter presiden Soeharto. Dalam lima tahun, Haritano juga memutuskan memiliki penggunaan dan kemudian memutuskan untuk mengubah nama dari TPI ke MNC TV atau Media Nusantara Citra Televisi, karena proses mengubah nama ini tidak mudah, karena dia harus melakukan penggunaan dengan penggunaan original, Bakti Tut, yang pada akhirnya masih berhasil menang. Selanjutnya dengan media televisi nasional, dia juga aktif di media radio. Dia juga berhasil mencapai membuat Trijaya FM atau syarikat radio, dan juga membuat penggunaan kabel TV di bawah indovision. Perusahaan kabel itu menampilkan konteks, jadi memaksimumkan diri. Keuangan untuk perusahaan di kerja adalah menjadi perusahaan kabel yang baik, di mana pun anda. Seorang pemerintah manusia yang ditemui Redindan memutuskan untuk mengambil beberapa bulan sehingga dia telah memberi paket yang berharga. Dia mulai mengatasi tim futbol di sekolah anaknya dan berbicara dengan salah satu ibu yang juga mengatasi tim. Dia menyebabkan menjadi pemerintah dari multinasional besar yang menyebabkan kerja lokal di 10.000 Pond Sterling Mall dan sebuah fanatic fan baru. Apabila Anda mencari kerja baru untuk mengubah kerja, network is the essential tool for gathering information and getting to the right people. According to research by DBM, the career management consultants, more than 65% of clients cited it working as the way they got new jobs. Many came from what is known as a weak tie, meaning that the job offer did not come through someone who was the first point of contact but from someone further away. Often people spend hours searching the web and applying for advertised jobs. But surveys show that 80% of all positions are filled with how the employer advertising. They are filled by candidates who come to an employer's attention through employee recommendation from referral, from trust associates, or from direct contact. Networking is the art of making connections, building alliances, and developing a web of relationships with the potential for mutual benefit. It's a two-way street, there may be ways you can help them too. It can be done anywhere or anytime, on a plane, business, or social setting, you probably don't even realize that you are doing it. It's talking to people you know or don't know and developing reports. You never know who you might strike up a conversation with. The important first step is to smile and be friendly, then to start creating positive impression and making connection. Show interest in others and listen. Most people enjoy talking about themselves, so you can use this tendency to your advantage. Finally, that's all. Thank you.